Bagaimana kondisi terkini penanganan pasien COVID-19 di tengah keterbatasan ruang perawatan hingga potensi tipisnya persediaan oksigen? Apakah kebutuhan pasien sudah mulai teratasi? Benarkah saat ini fasilitas kesehatan mulai kritis di tengah lonjakan kasus harian positif COVID-19 yang bertahan di atas 20 ribu kasus tiap hari? Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia G. Partakusuma, dan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, yang ada bersama kami saat ini. Selamat malam, Bulia, Pak Alex. Bulia, selamat malam. Saya belum bisa mendengar suara Ibulia, teman-teman. Ibulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saat ini, sudah terdengar dengan jelas. Pak Alex, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya mau ke Bulia terlebih dahulu. Bulia, jadi sebenarnya yang tadi kami jadikan contoh adalah di RSUP Sarjito. Ini yang dari kemarin selalu menjadi berita di mana-mana begitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kondisi di rumah sakit di Indonesia seperti apa, Bulia? Terima kasih. Memang yang pertama kali melaporkan bahwa adanya stok oksigen yang menipis adalah di Yogyakarta untuk periode ini. Kalau yang lalu yang lapor ke kami duluan adalah NPT. Untuk yang pik yang ini, yang lapor duluan ke kami adalah Yogyakarta. Kita diikuti dengan Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jakarta, Banten, dan beberapa tempat lainnya. Nah, yang kami ratakan bahwa ini akibat dari peningkatan pasien yang meloncet saja. Jadi kalau kita lihat bahkan ada yang kebutuhan oksigen. Ini meningkat lebih dari lima kali dari awal. Waktu mereka merencanakan kebutuhan oksigen tersebut. Kita sudah hampir setiap hari, ini bahkan tadi sore pun kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Mulai dari para distributor, kemudian juga yang para produsen dari oksigen, kemudian beberapa misra, serta dengan kepolisian. Karena yang jadi masalah hari ini adalah bukan oksigennya, bukan tersediaan atau adanya oksigen atau tidak di penghasilnya, tetapi bagaimana distribusinya. Jadi distribusi ini yang menjadi masalah. Karena kecepatan distribusi ternyata sangat dibutuhkan. Yang tadinya kita dikirimi misalnya dua kali seminggu, sekarang ini bahkan ada yang pagi sudah diisi, kemudian sorenya sudah menipti. Contohnya seperti di Sargito, seperti itu. Jadi bahkan minta lebih cepat lagi untuk distribusi ini bisa disampaikan ke rumah sakit. Oke, jadi kalau tadi Ibu Lia bilang Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta semuanya ada laporan kekurangan oksigen ini bisa disimpulkan seluruh wilayah Pulau Jawa ya Ibu ya? Iya, iya. Kondisinya saat ini seperti apa yang sudah masuk laporannya ke Ibu Lia? Segenting apa kekurangan oksigennya? Iya, jadi yang ada adalah bahwa setiap kali kami mendapatkan oksigen baru, kami belum mendapatkan jaminan untuk besoknya sudah ada lagi. Karena masalahnya bukan itu, karena pasiennya kami tidak tahu ada berapa. Kalau misalnya kami sudah bisa merencanakan dari awal, itu mungkin lebih mudah. Dan satu lagi, mereka menyatakan bahwa para distributor ini kebutuhan itu tiba-tiba sekali melonjaknya. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya tabung oksigen, termasuk di dalamnya juga adalah perangkat additional untuk bisa memasang oksigen ini dengan baik. Itu pun juga kekurangan ternyata. Nah ini yang kita sudah minta bantuan. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bagaimana distribusi ini bisa lebih dipercepat lagi, kami sudah mendapatkan juga bantuan dari kepolisian. Jadi kepolisian sudah bersedia untuk mengawal oksigen tersebut sampai di tempat. Oke, jadi yang dibutuhkan tabung, tapi juga perangkatnya untuk pengisian supaya lebih cepat dan pemanfaatnya yang lebih cepat, serta distribusi yang lebih efektif begitu ya Ibu ya? Ya, maksudnya ini yang buat mengatur oksigen itu kan ada manometernya. Ya, perangkat-perangkat supaya oksigen ini bisa berfungsi dengan baik begitu ya. Bulia sudah lapor ke siapa saja Bulia? Kami di sini setiap hari itu ada koordinasi selain dengan pihak kepolisian, juga dengan pihak kementerian kesehatan. Jadi ini yang dilakukan itu hampir setiap hari ada pertemuan dan didata mana saja yang dibutuhkan. Dan satu lagi juga kami banyak mendapatkan bantuan juga dari perusahaan yang misalnya contohnya adalah Di Monas pagi ini juga kami telah mendapatkan supply tabung-tabung dari Krakatau Steel yang mereka menaruh dan menukar dengan jatah 10 tabung per rumah sakit di Jakarta. Ini juga sangat membantu dan ada si SR beberapa yang juga membantu rumah sakit. Tetapi kalau rumah sakit kecil-kecil ini mungkin bisa ya. Tapi rumah sakit besar di mana mereka punya kontainer yang cukup besar, nah ini yang menjadi kesulitan. Oke. Pak Alex, sejauh ini apa evaluasi dari Satgas yang saya yakin pasti berhubungan secara berkoordinasi secara terus-menerus dengan Kementerian Kesehatan? Dan soal minimnya pasokan oksigen di sejumlah rumah sakit yang jadi rujukan COVID-19, Pak Alex. Ya, jadi yang harus kita cermati kalau ada kasus varian misalnya 20 ribu orang pada hari ini, bukan seluruhnya 20 ribu itu perlu oksigen. Betul, memang. Yang perlu oksigen itu adalah mereka yang sudah jatuh ke dalam penemoni. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Jadi bedakan COVID-19 positif dengan COVID-19 dengan penemoni. Kalau dia sudah ada penemoni, berarti sudah ada penurunan saturasi, sudah ada hipoksemi. Sehingga kalau dia masih 95, 94, dia belum perlu oksigen. Dan kemudian kalau dia sudah dibawa 90, 91, 92, mungkin dia sudah perlu oksigen. Jadi kalau ini tidak ditata dengan baik dari ulu sampai ke hilir, sampai kapanpun rumah sakit itu pasti kewalahan. Oleh karena itu, yang penting sebenarnya di sektor ulu harus ada pembagian mana mereka yang terkonfirmasi, mana yang bergejala, mana yang kontak erat, supaya masing-masing di tempatnya ada di isolasi, ada di karantina. Nah, kemudian yang isolasi mandiri, tidak semua harus pakai oksigen. Kecuali kaum morbidnya, ada asma, ada PPOK, itu dari awal pasti sudah perlu oksigen. Jadi kaum morbid yang pasti ringan itu belum semuanya perlu oksigen. Sehingga yang isolasi mandiri harus ditata dengan baik, dia harus didampingi oleh tim klinis. Sehingga tidak terjadi perburukan, dan yang perburukan ini tidak berbondong-bondong ke rumah sakit. Ini salah satu kunci supaya rumah sakit itu bebannya berkurang. Nah, yang berikut, bahwa yang oksigenasi ini juga ada pengelolaannya. Tidak semua yang hipoksemi harus mendapat oksigen yang tinggi. Ada yang oksigen itu, itu adalah terapi. Jadi oleh karena itu memang harus diberikan berdasarkan indikasinya. Dan apa yang disampaikan Dr. Lia, kita apresiasi rumah sakit sudah bersiap. Dan tentunya ini sesuai dengan naiknya kasus harian, dan naiknya juga fase 2, fase 3 yang datang ke rumah sakit. Tentu dalam hal ini juga terapi oksigen itu macam-macam. Ada yang pakai tabung dengan nasal kanul, ada yang dengan re-breathing mask, ada yang non-re-breathing mask. Dan yang paling berat adalah dengan HNFC. Oleh karena itu, rumah sakit harus menyiapkan semua ini. Jadi mulai nasal kanul ada, yang re-breathing ada, yang pakai plastik itu, yang non-re-breathing, dan kemudian juga yang dengan HFNC. Jadi tidak semua yang sesak harus masuk ke ventilator. Dan semua ini membutuhkan oksigen. Mulai dari nasal, sampai HFNC, sampai dengan yang ventilator. Dan ini semua dalam kemasan terapi oksigenasi. Oleh karena itu, yang isolasi mandiri tidak perlu berburu tabung oksigen. Kecuali kalau dia ada COPD, ada asma, ataupun ada comorbid lainnya. Yang paling penting dalam isolasi mandiri itu ada penampingan. Itu yang paling penting. Oke. Pak Alex, begini. Dari penjelasan Anda, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kalau kemudian Pak Alex bilang bahwa ketika masyarakat mencari, berusaha mencari oksigen, padahal posisinya masih isolasi mandiri. Ini kan berarti yang dicari adalah oksigen untuk umum. Apakah Anda mau bilang memang ada kerancuan atau ketidak, apa ya, tidak ada koordinasi, tidak ada aturan yang jelas. Begitu antara mana oksigen yang digunakan untuk medis, mana oksigen yang didistribusikan untuk umum. Karena dari penjelasan Ibu Lia tadi, clear bahwa distributor itu kalau butuh untuk oksigen medis, pasti langsung ke rumah sakit. Rumah sakit tidak membeli secara sembarangan. Apakah artinya Pak Alex mau bilang ada peraturan pendistribusian yang tidak di clearkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, jangan berbondong-bondong ke rumah sakit. Posisinya saat ini sudah banyak yang meninggal dalam kondisi diisolasi mandiri. Bukan masyarakat juga yang ingin berbondong-bondong, tetapi kondisinya memang rumah sakitnya saja sudah tidak mampu untuk melayani yang punya perburukan, Pak Alex. Ya, yang pertama itu yang harus kita benahi adalah isolasi mandiri. Orang yang isolasi mandiri pasti awalnya orang yang terkonfirmasi. Bisa dengan gejala, bisa tanpa gejala. Bisa dengan komorbit, bisa tanpa komorbit. Tidak ada yang mereka tiba-tiba langsung sesak berat. Mereka pasti berproses. Nah, di dalam proses ini berarti ada perburukan. Kalau dia sampai sesak berat, berarti ada perburukan. Nah, perburukan ini apakah dia sesuai dengan panduan isolasi mandiri atau tidak? Apakah sesuai dengan hasil konsultasi dengan telemedicine atau tidak? Apakah sesuai dengan konsultasi dengan puskesmas atau tidak? Kalau misalkan terkonfirmasi harus butuh layanan kesehatan, tapi ternyata ICU-nya juga sudah penuh. Apa yang terjadi dong? Berarti kalau dia dari rumah sudah ke ICU, berarti dia sudah perburukan beberapa hari. Artinya dia tidak dikontrol dengan baik. Jadi saya hanya mau menceritakan, tidak ada ceritanya orang saturasinya 97, dalam tempoh berapa jam dia jadi 91, kecuali kalau ada penemotoran. Kalau ada yang hal-hal yang lain. Tapi kalau sepanjang itu hanya infeksi, inflamasi, dan kemudian jatuh penemoni, dan kemudian ARDS, itu semua prosesnya bertahap untuk terjadinya desaturasi. Jadi yang paling penting bagi kita sekarang di sektor kulu adalah pendampingan isolasi mandiri, pemisahan mereka yang kontak erat, mereka yang bergejala, mana yang terkonfirmasi, dan mengenali gejala, dan mengenali komorbidnya. Ini yang paling penting. Sehingga beban di kulu itu, di hilir itu akan berkurang. Nah kemudian untuk... Yang sudah dilakukan oleh Satgas untuk ini apa Pak Alex? Ya artinya Satgas tetap akan melakukan advokasi, tetap melakukan pendampingan, dan tentu ini melalui instrumen PPKM skala mikro yang ada di desa dan ada di kelurahan, tentu ini akan ada pendampingan-pendampingan. Jadi isolasi mandiri itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Jadi isolasi mandiri itu tetap di dalam monitor, di dalam pemantauan. Pemantauan itu bukan mesti hadir. Paling tidak ada konsultasi lewat telepon, lewat telemedicine, lewat telekomunikasi. Apakah pemerintah bisa memastikan bahwa yang secara jarak jauh ini, pemantauan secara jarak jauh, pasti ada petugasnya? Ya artinya puskesmas dan kemudian posko desa bersama Bapak RT dan RW, paling tidak itu sudah salah satu jaringan. Yang bisa menjangkau bagi RT dan RW yang dinyatakan mikro lockdown, artinya jonasi merah. Nah mereka yang jonasi merah tentu di dalam konteks karantina atau di dalam konteks isolasi. Ada yang masih ringan, ada yang masih bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah bagi mereka yang bergejala ini, ini harus dimonitor. Kalau perburukannya sudah, misalnya sudah mulai terjadi desaturasi, ini harus segera diantar ke rumah sakit. Nah dengan demikian kita bisa menjaga, jangan semua yang lagi dalam isolasi ini dibiarkan memburuk dan kemudian harus masuk ke rumah sakit. Oke, soal distribusi tadi, oksigen untuk umum dan juga medis akan dijawab oleh Pak Alex sesaat lagi. Kita harus sudah sejenak dulu, Saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.